Kita akan bereksperimen dengan modul sensor jarak, yaitu sensor ultrasonic ACSR04. Sensor ini digunakan untuk mengukur jarak, dengan cara memancarkan gelombang ultrasonic dan mengukur waktu tempuhnya hingga kembali ke sensor. Ada dua bagian pada modul ultrasonic ini, yaitu bagian transmitter yang mengirim gelombang suara atau disebut trigger, dan bagian receiver yang menerima gelombang suara yang disebut echo. Cara kerjanya adalah trigger mengirimkan suara ultrasonic ke depan. Jika di depan ada benda, suara tersebut akan memantul dan diterima echo. Sensor ultrasonic ini memiliki 4 pin, yaitu VCC, trigger, echo, dan ground. Siapkan papan breadboard, lalu Arduino Nano, Arduino Nano yang saya gunakan, menggunakan konektor USB TPC. Sekarang tancapkan Arduino Nano pada papan breadboard, dan tancapkan pula sensor ultrasonic. Lalu kita hubungkan pin 5V Arduino ke pin VCC sensor. 5V Kita hubungkan ke VCC Lalu kita hubungkan pin 3 gear ke pin 11 Arduino. Jika sudah benar, kita lanjut dengan menghubungkan pin echo. Hubungkan pin echo dengan pin digital 12 Arduino. Echo Oke, pin digital 12 Arduino. Lalu hubungkan pin ground sensor ke pin ground Arduino. Hubungkan pin Buka aplikasi Arduino dengan komputer. Buka aplikasi Arduino. Setelah aplikasi terbuka, klik file. Lalu klik open. Kita buka sketch atau kode dengan nama ultrasonic 01. Sketch ini bisa kalian download di deskripsi video ini. Penjelasan sketch atau kode. Yang pertama, kita menentukan pin untuk trigger dan echo. Pin trigger kita beri nama trick pin yang terhubung pada pin 11 Arduino. Pin echo, kita beri nama echo pin yang terhubung pada pin 12 Arduino. Kemudian, kita membuat dua variabel untuk menyimpan data hasil pengukuran. Yaitu variabel waktu dan jarak. Selanjutnya adalah kita menentukan pin echo sebagai input. Dan pin trigger sebagai output. Serial begin ini untuk menentukan kecepatan aliran data. Sekarang kita akan mengirimkan gelombang ultrasonic dengan cara membuat pin trigger menjadi low dan high. Artinya, pin trigger ini akan mati dan menyala secara berulang-ulang sehingga membentuk suatu gelombang suara. Untuk itu, kita perlu mengaktifkan pin echo untuk menerima gelombang suara dari trigger. Melalui perintah pulse in echo pin high. Dan menyimpan datanya ke variabel waktu. Dan untuk mengukur jarak, kita menggunakan rumus ini. Serial print distance untuk menampilkan tulisan distance. Dan serial print jarak untuk menampilkan hasil pengukuran jarak pada serial monitor. Delay seribu ini untuk menunda waktu selama 1 detik sebelum melakukan pengukuran berikutnya. Selanjutnya, kita klik tools. Pilih boardnya Arduino Nano. Arduino Nano. Lalu, pilih prosesornya Atmega328 yang output loader. Lalu, pilih port mana Arduino Nano terhubung dengan komputer. Lalu, klik upload. Kita menunggu. Kita menunggu proses uploading. Uploading selesai. Kemudian, klik serial monitor. Di sini akan tampil jarak dalam satuan cm. 24 cm. Kita dekatkan benda ke sensor. Sudah 20 cm. 18 cm. Kita dekatkan lagi. 14 cm. 12 cm. 17 cm. 10 cm. 10 cm. Kita jauhkan lagi. Untuk maksimal jarak yang dapat diukur adalah sekitar 400 cm. Tempeljar jathan. 10 cm. 25 cm.